Halo guys, ketemu lagi bersama gue Ngu di channel Bezel Time pastinya. Di konten kali ini gue akan menanggapi salah satu komentar dari subscriber yang bernama Bro Gusti Ngurah Eka Putra, yang akan gue panggil Bro Eka. Sekalian gue juga akan menjawab pertanyaan dari Bro Win Ida. Bro Win Ida ini udah langganan ya. Pertanyaannya, Bro bahas jam PVD dong? Ya seperti awet atau enggak gitu. Terus karena gue naksir dengan salah satu jam Black Series. Tapi takut luntur warnanya. Nanti gue akan jawab ya pertanyaan ini seiring gue membahas komentar dari subscriber yang Bro Eka. Jadi Bro Eka itu bukan bertanya, tapi dia berkomentar panjang gitu komentarnya berupa poin-poin, dan menurut gue ini menarik buat dibicarain. Bro Eka sendiri sudah setuju kalau komentarnya ini dijadikan edit konten. Jadi komentarnya adalah berupa pertimbangan-pertimbangan ketika kita memilih satu jam untuk dipakai untuk jangka waktu panjang, katakanlah setiap hari, bahkan sampai nanti udah puluhan tahun bisa diwariskan. Jadi ada enam poin, terus beliau juga kasih contoh jamnya. Ini ada dua. Satu, two door Black Bay dari kelas jam Luxury ya. Kemudian satu lagi, alternatifnya dari yang bukan Luxury, Seiko 5 Sport. Langsung aja kita mulai. Poin yang pertama, cari mesin yang bukan in-house. Atau mesin yang mudah diservis, mudah cari spare part-nya. Nah, ini yang tadi contoh, tadi kan yang two door itu mesinnya masih bukan in-house. Dia ETA ya. Jadi mesin Swiss, tapi mesin generic yang dipakai two door. Dan itu lebih gampang dan lebih murah servisnya. Kalau misalnya terjadi kerusakan atau ada apa-apa ya. Nah, kalau yang in-house itu sebenarnya juga gampang diservis. Cuma mahal guys. Jadi nggak masalah kalau ada duitnya, memang pengen in-house. Kalau menurut gue ya, ini untuk jam Swiss yang in-house. Itu servisnya mahal gitu ya. Bukannya susah, nggak susah-susah amat sebetulnya. Setahu gue. Terus kalau yang jam Jepang, yang Seiko tadi sudah in-house. Tapi murah servisnya dan gampang diservis di mana-mana. Jadi gue setuju-setuju aja nih poin pertama. Nggak ada salahnya. Sebenarnya tambahan dari gue adalah yang in-house pun nggak susah sebenarnya di-repair. Gitu ya, cuman mahal gitu aja masalahnya. Oke, yang nomor dua. Cari jam yang bezelnya itu stainless steel biasa. Bukan diver bezel. Katanya Bro Eka kalau diver bezel nanti bisa pudar warnanya. Terus bisa baret-baret. Nggak bisa dipoles. Tapi kalau yang stainless steel bisa dipoles kalau terjadi baret-baret. Gitu katanya. Jawabannya yes dan no. Karena begini Bro Eka ya. Si diver bezel itu ada juga yang bahannya full stainless loh. Jadi ada dua contoh kan. Nah, itu bisa juga dipoles. Jadi sama aja. Jadi nggak masalah mau diver bezel ataupun tidak. Asal diver bezelnya yang dari stainless steel. Kalau mau awet sampai bisa diwariskan. Memang kalau diver yang bukan stainless steel. Yang misalnya dari aluminium atau bahan-bahan lain. Atau black ion misalnya ya. Nanti kita bahas. Itu nggak akan bisa tahan lama sampai diwariskan. Pasti akan jadi jelek dan nggak bisa dibetulin. Gue setuju di situ yes. Tapi no karena diver bezel pun punya bezel yang full stainless steel. Dan ada satu lagi guys. Ada juga bezel ceramik. Nanti kita bahas. Nah, sekarang gue akan coba menjawab pertanyaan dari Bro Wintida. Kan tadi dia tertarik ya dengan si jam tangan yang punya finishingnya hitam. Yang disebut black DVD. Jadi gue akan menjelaskan dulu finishing yang menjadikan stainless steel berwarna hitam itu ada beberapa macam. Seperti kita lihat di jam tangan ini. Ini si bezelnya kan hitam guys. Nah, ini namanya finishing black ion. Jadi black ion ini finishing yang cukup bagus. Tapi belum sebagus DVD sebetulnya. Nah, kalau kita lihat di sini. Gue udah pakai jam tangan ini sekitar 5 tahun setiap hari guys. Dan sama sekali kalau kita lihat tidak ada baret-baret halus di bezel. Jadi ini udah bagus sebetulnya. Nah, tapi kalau kita perhatikan lebih dekat ya. Itu di sana ada seperti tanda-tanda keausan. Lihat kan? Di pinggirnya. Karena waktu itu gue pakai jaket. Ya, sehari-hari pakai jaket. Pakai jam tangan ini. Nah, ini kegesek-gesek jaket. Tidak ada baret. Tapi ada tanda-tanda sedikit keausan. Nah, nanti lama-lama itu akan jadi begitu guys. Bisa jadi putih-putih gitu. Mungkin kalau udah pemakaian 5 tahun lagi ke depan. Jadi aus gitu lama-lama. Dan kalau udah aus, dia nggak bisa dibenerin guys. Mau cari ganti bezel kayak gini. Misalnya kita datang ke authorized dealernya Oris gitu. Sekarang aja jam ini sudah discontinue. Jadi susah gitu untuk menggantinya. Jadi lama-lama kalau misalnya udah 20 tahun ke atas. Ini akan memudar warnanya seperti yang tadi dikatakan Broeka. Ini Broeka benar guys. Jadi ini tidak se-awet stainless steel yang bisa dipoles kembali. Jadi bagus lagi. Gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ada jam yang di samping gue ini. Ada jam tech hoyer. Ini finishingnya PVD guys. Jadi lebih bagus daripada black ion. Nah, ketika kita zoom juga akan kelihatan kalau ada cacat dia bekas ke baret apa gitu. Ke gesek-gesek jadi putih begitu coba. Gue tahu jam tangan ini belum 10 tahun guys. Tapi mungkin pemakaiannya agak kurang apik ya. Dia kebentur. Ya jadinya putih-putih kan begitu. Nah, itu nggak bisa dibenerin lagi. Jadi semoga menjawab ya pertanyaan dari Browin Ida ini. Nah, ada satu lagi yang lebih kuat lagi guys. Itu finishingnya DLC. Namanya Diamond Like Carbon. Nah, dia lebih durable lagi. Tapi tetap aja kalau gue baca ya di internet gitu, di Google. Katanya kalau finishing black DLC itu tidak boleh sengaja dibaret-baretin misalnya contoh. Jangan coba-coba. Jadi tetap aja penggunanya harus apik juga gitu. Memang dia paling kuat ya. Lapisannya paling kuat. Namanya Diamond Like Carbon kan. Seperti Diamond ceritanya. Tapi tetap aja kalau sudah baret, nggak bisa dibetulin lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke poin nomor tiga dari Broeka. Mencari jam yang bisa masuk style formal, casual, atau sport. Kan tadi memang mau punya satu aja jamnya ya. Jadi begitu katanya. Gue setuju sekali. Jadi nggak usah punya dua atau tiga jam juga udah bisa pakai di segala suasana. Nah, ini gue melengkapi aja ya. Tadi kan katanya bezelnya itu harus stainless steel ya supaya bisa dipoles. Yang poin nomor dua. Nah, tapi di sini gue ada contoh jam yang stylenya menurut gue ini masuk ke formal, casual, ataupun sport. Jadi ini kan sebenarnya jam sport nih. Tapi gue bilang kalau dipakai bracelet itu masih masuk dengan acara formal. Jadi jam sport itu ada juga yang kadarnya bermacam-macam kalau menurut gue. Kalau yang sporty sekali memang nggak cocok dimasuk ke dalam acara formal atau pakaian formal. Tapi kalau yang sporty seperti ini, ini masih masuk guys. Karena kenapa? Kita lihat di dialnya juga dia ada efek sunburst. Ada sedikit mengkilap-mengkilap gitu guys. Jadi masih bisa masuk ke yang formal. Terus juga si marker-markernya juga berupa stick marker. Atau seperti jam yang lagi gue pakai, ini juga sama. Dia sporty sebentar ya. Tapi masih masuk. Masih masuk ke formal jika dipakai kan bracelet. Karena si marker-markernya juga selain bentuknya stick marker, dia juga bling-bling tuh. Terus si dial-nya juga ada sunburst ini tuh sedikit. Tapi di pencahayaan ini kurang kelihatan ya. Lebih ada mengkilap-mengkilap tuh. Di pinggirnya juga banyak mengkilapnya. Jadi dia bisa masuk ke sport, casual, ataupun ke formal. Dan ini si bezel-nya bukan stainless steel guys. Ini ceramik, sama. Dua jam tadi ini bezel-nya ceramik. Dan ini gak bisa kebaret dan juga gak bisa luntur. Alias jadi putih-putih. Seperti jam vintage yang seperti di finishing tadi. Yang black DVD lah, black ion sama DLC. Jadi ini alternatif tambahan menurut gue ya yang melengkapi pernyataan bro Eka. Jadi gue nambahin aja. Oke? Lanjut ke poin nomor 4. Cari jam tangan itu jangan yang punya komplikasi rumit. Cari yang simple aja seperti tanggal dan hari aja udah cukup. Karena kalau movementnya rumit, nanti begitu di service biayanya mahal. Oke. Gue setuju-setuju aja memang kalau kronograf umpamanya yang kompleks. Itu kalau di service biayanya jadi mahal. Betul sih. Betul banget. Setuju. Tapi bukan berarti tidak bisa memilih kronograf atau fitur kompleks. Kalau menurut gue ya. Jadi kalau kronograf memang itu rentan rusak guys. Jadi kalau punya kronograf ya jangan dimainin kronografnya. Udah aja biarin begitu. Gak apa-apa. Gak usah dimain-mainin. Kalau mekanikal ya. Kalau mekanikal itu memang rentan gitu. Jadi sebagai style aja gitu. Gak usah digunakan. Kan ada orang yang sukanya itu dengan kronograf gitu. Karena seru. Wah desainnya lebih ataktif gitu. Kalau menurut gue sih beli aja. Gak apa-apa kronograf. Tapi jangan dimainin kronografnya. Oke. Poin yang kelima. Kalau cari jam tangan. Itu sebisa mungkin usahakan kacanya sudah safir. Supaya gak bisa kebaret. Jadi bisa lebih tahan lama sampai diwariskan. Ya gue setuju-setuju aja. Tapi kan tadi Bro Eka kan kasih yang contoh Seiko 5 Sport. Itu belum safir guys. Itu masih hard legs. Dan Bro Eka bilang nanti kalau beli jam ini langsung aja kita ganti dengan safir gitu. Biar mantep gitu. Ya kalau menurut gue belum perlu guys. Jadi begitu kita beli Seiko 5 Sport tadi. Yang harganya affordable ya murah. Itu pakai dulu aja hard legsnya. Sebenarnya hard legs juga. Kalau misalnya kita pakenya gak kasar juga gak bakal bareng. Kalau gue sih tidak ada komplain sama sekali dengan hard legsnya Seiko. Jadi dia itu kekerasannya 7 ya guys. Kalau safir kan kekerasannya 9. Nah kekerasan 7 aja udah susah kebaret kalau buat gue. Kecuali yang mungkin jorok ya. Jadi kalau beli yang Seiko 5 Sport itu jangan di upgrade pada saat kita beli. Sayang guys buat apa ada hard legs. Ya pakai dulu aja sama bertahun-tahun. Gue pernah kok beli jam bekas Seiko udah bertahun-tahun si kacanya masih mulus bening. Kalau stainless steelnya udah baret-baret. Jadi masih bagus guys. Itu hard legs kalau kita aplik ya sampai 10 tahun aja gak masih bisa ya. Nah nanti suatu ketika kalau memang udah baret-baret gitu. Kita mau ganti baru upgrade-nya ke safir. Jadi gak usah buru-buru di upgrade ke safirnya. Nikmati dulu aja. Oke kita lanjut ke poin nomor 6 alias yang terakhir. Jadi kalau memilih jam untuk jangka panjang itu lebih baik dialnya berwarna hitam. Karena ketika nanti bakal ada aging kan di dalam dial kalau udah puluhan tahun. Itu gak terlalu kelihatan. Menurut grow account mending pilih warna hitam. Tapi gue berpendapat lain guys. Kalau menurut gue lebih baik pilih warna coklat. Karena nanti aging itu biasanya warnanya coklat-coklat guys. Jadi kalau yang hitam ada kelihatan pudar misalnya ya atau coklat-coklat. Kalau warna putih juga dialnya jadi ada coklat-coklat jadi menguning misalnya gitu. Tapi kalau yang udah coklat warnanya gak gitu kelihatan gitu ya. Bener gak guys? Ya begini aja guys video gue. Semoga menghibur guys. Kemudian menjawab juga pertanyaan dari Bro Wink. Oke bagi kalian yang mau bertanya atau berkomentar silahkan tinggalkan komentar di bawah. Nanti gue akan jawab berupa konten seperti ini. Apalagi kalau menarik. Dan kalau gue bisa jawab guys. Sampai sini dulu. Silahkan like dan subscribe bagi yang belum. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Bye.